Anggeplah Nolita ini pouch makeup kalian, kita coba masukin ya muat gak sih sebenernya di dalam tas hobo seperti ini Kulai Dankan Mads, ketemu lagi di sesi review hot item di Dankan Ini adalah Lori Shoulder Bag in Color Block, warnanya mepo Aku suka banget personally sama Lori karena memang strapnya ini adjustable, bagian pundak ya Jadi kalian bisa ukur dari lengan ke bagian bawahnya ini gitu supaya gak bulky ya Biasanya kendala orang pake hobo gini tuh lebih ke arah gak enak saat diketekin Karena terlalu mepet ya jarak strapnya ke bagian kompartemen yang ada di bawah Yang kedua karena muatannya oke banget, aku pengen nunjukin detailnya kayak apa di bagian dalam tapi sebelumnya liat dulu deh Bagian detail Scarlet Blocknya, jadi ini ada perpaduan antara sweat leather dan juga pebble leather Yang tentunya menjadi nilai tambah untuk keunikan Lori Shoulder Bag ini Untuk sweat leather sendiri nih aku zoom in ya, memang karakteristiknya gak kayak smooth leather yang bener-bener keliatan mulus Tapi pasti ada strukturnya sama kayak pebble leather ya Gak mulus gitu aja warnanya, biasanya ada warna yang lebih gelap di beberapa sisi Bagian dalamnya sendiri udah full sweat ya, kalian liat nih Terdiri dari 3 kompartemen, 2 kompartemen utama di depan Dan di belakang untuk penutupnya menggunakan magnet, di tengah ada zipper kompartemen Ini aku udah pegang Nolita 19, kita masukin ke dalam supaya tau ya Kalau Nolita dimasukin kayak apa sih di dalam gitu ya Ternyata masih lowong banget nih, kalian tuh masih muat kayak iPad mini Kemudian notebook yang ukurannya A5 tuh masih muat banget Bagian tengah masih kopong banget, muat untuk handphone, dompet, kacamata, kunci mobil, powerbank dan benda-benda esensial lainnya Lory ini item butik, sekarang udah masuk outlet, itu artinya selalu udah gede banget Cus chat admin untuk tau harganya sekarang ya Jangan tunggu Lory diskon ini ya